Kematian Bukanlah Akhir Kematian Akhir seperti sebuah lilin yang akhirnya habis dan padam Yesus kembali bangkit dari kubur dan menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian Berikut ini akan kami sampaikan kegiatan sepekan gereja kita Firman Tuhan di Imamat 23 ayat 10-11 berkata bahwa kita harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kita Untuk diunjukkan di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kita Selama bulan April ini marilah kita membawa persembahan buah sulung Sebagian berkat dari yang terbaik yang kita terima dari Tuhan Dengan membawa persembahan buah sulung kita mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidup ini Dan bahwa setiap berkat berasal darinya Amsal 3 ayat 9-10 berjanji bahwa jika kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama kita Maka dia akan memberkati lumbung dan bejana kita dengan berlimpah Akan diadakan training operator sound system bagi yang sudah melayani Dan bagi jemaat yang rindu melayani sebagai operator sound system Yang akan ditraining langsung oleh sound engineer professional Pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Pukul 18 WIB di Youth Center Cambridge lantai 2 Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi saudara Andre Bakara Di nomor telepon 0857 6162 962 Dan Bapak Salin di nomor telepon 0823 6565 4581 Ibadah Holy Ghost Meeting akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Pukul 18.30 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Bagas Godang Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini Akan dibuka pelatihan gitar lanjutan dasar satu dan worship leader lanjutan Bagi semua anggota FA Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 3 dan 4 April 2018 Pukul 18.30 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 1 dan 2 Seluruh peserta membawa gitar masing-masing Doa pengerja akan diadakan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Pukul 18.30 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1 Seluruh pengerja diwajibkan hadir dengan batch pengerja yang baru dan mengisi daftar hadir Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Baksos dan YSKI Serta fokus akan mengadakan kegiatan aksi donor darah yang akan diadakan pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 pukul 9 sampai 13 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Klinik Surya Kebenaran Jalan Iskandar Muda nomor 3A Medan Akan diadakan ibadah KKR Pasca dengan tema Mujizat Itu Nyata Yang dilayani oleh Pendeta Jakob Nahue pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 pukul 18.30 sampai 21 WIB Bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1 dan 2 Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut Akan diadakan audisi penerimaan anggota baru dan diklat Departemen Misi dan PI GBI Medan Plaza Yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 8.30 sampai 17 WIB Bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 3 dan 4 Pendaftaran sampai dengan tanggal 10 April 2018 Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Jenri Emor di nomor telepon 0812-6359-9800 Bapak Pendeta Muda Tommy Tobing di nomor telepon 0813-7008-8502 Dan Ibu Riris di nomor telepon 0813-6251-0500 Ibadah doa malam yang disertai dengan pengurapan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1 Setiap gembala cabang dalam kota, koordinator dan kepala Departemen setiap bidang pelayanan dan seluruh pengerja wajib untuk mengikutinya serta terbuka juga untuk jemaat Mari bergabung di ibadah Padang Yud Medan Plaza yang diselenggarakan pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 bertempat di Wisata Armaya Tuntungan dengan titik kumpul di Sumatera Resort pukul 8.30 WIB Dengan biaya Rp90.000 sudah termasuk minuman, makan siang, berenang, tiket masuk dan parkir Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Aldo di nomor telepon 0812-6293-8201 Dan Saudara Hosana di nomor telepon 0852-7051-4887 Telah tersedia di kaunter belakang album terbaru Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo volume ke-9 seharga Rp40.000 Adapun dana terkumpul akan dipakai untuk mendukung kegiatan Empower 21 Pada bulan Juli 2018 yang akan datang di SICC Bogor, Jawa Barat Departemen FA bekerjasama dengan Departemen WBI mengadakan pelatihan keterampilan payet pada hari Kamis Tanggal 19 dan 26 April 2018 pukul 10 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan Ruang Bagas Godang Peserta akan mendapatkan bahan payet dan snack Informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudari Desma di nomor WhatsApp 0813-9683-3635 Atau di 0812-6080-6080 Telah dibuka kembali bagi jemaat yang rindu melayani di bidang multimedia Seperti kamerawan dan teks operator Bagi saudara-saudari yang rindu melayani dapat mengirimkan biodata melalui email di multimedia at houseofsacrifice.org Atau dapat menghubungi multimedia yang bertugas setelah ibadah ini selesai Akan segera dibuka sekolah doa di GBI Cambridge dan GBI Rumah Persembahan Bagi jemaat yang rindu untuk masuk sekolah doa Dapat segera mendaftarkan diri kepada saudari sintuan di kantor sekretariat pada hari dan jam kerja Ingatlah bahwa Injil adalah pesan kematian dan kebangkitan Kristus untuk orang berdosa Kita tidak dapat mempunyai suatu pesan Injil tanpa kebangkitan untuk dinyatakan Jangan pernah membiarkan diri kita dipenuhi duka seolah-olah lupa kesukaan dari Kristus yang telah bangkit Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dilihat dan dibaca dalam aplikasi gereja ataupun warta sepekan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Sindia Tambunan, Selamat Pasca, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!